Ini kalau misalnya benar dia bersalah, artisnya bisa kenal gak sih Pak? Ya harusnya bisa, ya kenal lah, karena udah P21 dia ikut mengiklankan, dia juga ikut mempromosikan Tapi ternyata yang datang adalah ada etiket birunya, dan Ibu kira pada waktu itu itu Bepom Iya Ibu pake? Iya Oke, kayak gimana hasilnya waktu dipake? Bagus, putih, kincong, mengkilat Enggak, gak ada hasil apa-apa Harapan Ibu, apa nih Ibu? Ibunya pengennya, pelakunya mendapatkan hukuman, atau mohon maaf nih ya Ibu ya Atau Ibu mengharapkan uang damai? Saya inginnya di... Hari ini saya mau apresiasi dulu ya, ada banyak korban skincare abal-abal, tapi gak ada satu pun yang berani lapor Tapi hari ini spesial nih, saya kedatangan korban yang lapor dengan pengacara dia Selamat datang Ibu Damiati ya Dami Nari Dami Nari, oke selamat datang Ibu, selamat siang Bapak Andi Windo Andi Windo, pengacara Ibu Dami Nari ya Ibu adalah korban dari skincare Bening Bening klinik Bening klinik, bener ya Ibu ya Saya persiasi banget Bu, luar biasa banget Karena banyak di luar sana korban Kalau di komen-komentar aja kan banyak banget Bu ya Yang ngechat saya juga admin banyak banget Bukan hanya satu merek, semua merek banyak Bu Banyak juga kalau saya bongkar itu skincare abal-abal banyak Tapi gak ada yang mau lapor Saya acungin jempol Ibu perani lapor Apresiasi saya yang paling tinggi untuk Ibu, luar biasa banget Bu tapi kita disclaimer dulu Saya gak kenal Ibu, benar? Ibu tau saya? Tau di itu aja, nggak tau nyatanya Sering lihat saya ya Di TV ya Di Youtube juga pernah ya Tapi gak kenal ya kita ya Saya juga gak punya nomor Ibu, Ibu gak punya nomor saya Oke Mari tetap seperti itu aja Supaya kita Betul, jaga netualitas Iya Supaya kita juga apa ya namanya Jaga integritas kita sama-sama ya Saya juga tidak mensponsorin Ibu apapun Ibu datang ke sini juga atas kenda pribadi Dan saya tidak bayar apapun ke Ibu Bener ya Bu ya? Iya Oke Bapaknya juga sama-sama ya Kita gak ada transaksi apapun Oke Ibu boleh ceritain Apa sih kerugian Ibu? Kerugiannya secara fisik Waktu itu wajah saya jadi gatal-gatal Terus kusam, berjerawat Secara materi saya udah ngabisin uang Tapi tidak ada hasilnya Oke Malah tambah hancur Iya Jadi hancur mukanya Orang berobat jadi bagus Ini berobat jadi hancur Iya Jadi gatal, berjerawat, beruntusan juga Iya Oke kusam Iya Itu setelah pakai? Iya Setelah pakai? Setelah di stop atau pada waktu pakai? Pada waktu pakai Pada waktu pakai aja sudah kusam Iya Waktunya dipakai Oke Mungkin gak cocok-cocok kan Bu? Enggak juga sih Karena kan itu saya lagi pakai produk itu kan Makanya timbul jerawat Terus gatel-gatel Kusam Oke oke Saya pengen tanya dulu sebelum saya pertentukan Bahwa ini cocok-cocok kan atau enggak Saya nilai ya Bu ya Sebagai dokter ya Bu ya Saya pengen tanya dulu Ibu belinya kayak gimana? Beli di mana dulu? Saya beli di online Online? Di mana? Di Shopee Di Shopee Berapa kali Ibu beli? Dua kali Dua kali oke Dua-duanya Ibu pernah datang ke kliniknya? Belum Belum pernah datang ke kliniknya? Belum Pernah datang ketemu Berarti cuma beli di online aja? Iya Saya pengen tanya dulu Waktu Ibu beli ada konsultasi atau enggak? Konsultasi gitu aja Saya kan enggak tahu Yang ini saya tuh Apa dokter Atau adminnya Saya enggak tahu juga Langsung dikasih Ibu harus pakai yang ini Gitu produknya gitu Oh langsung dia bilang Harus pakai yang ini Oke Enggak ada konsultasi Ibu pakai apa sebelumnya? Ditanya Enggak ada Tipikal apa masalah Ibu? Ditanya Enggak ada Enggak Apa masalahnya Ibu? Enggak ada ya masalahnya apa? Kayak gitu punya ya Pengennya apa? Wah terus tipikal kulit Ibu seperti ini Cocoknya pakai ini Enggak sih Dia langsung kasih Ibu pakai yang Brightening aja gitu Oh langsung dikasih Kayak gitu Oke Terus dia ada ngomong Bahwa ini produknya Bepom Enggak ada Enggak ada ngomong Tapi Ibu bisa lihat Di Shopee kan Kalau aku enggak salah ya Ibu kan ada bisa lihat ya Di situ ya Iya Ada nomor Bepom Ibu Ada baca? Ada Berarti Ibu meyakinkan Bahwa itu produknya sudah Bepom Atau enggak? Iya Waktu Ibu beli Ibu meyakinkan bahwa produk itu Sudah Bepom Iya Benar ya? Oke Pas datang kayak gimana? Maksudnya? Pas datang produknya kayak gimana? Produknya ya memang Memang ada Bepomnya di situ Di potnya itu Oke Terus krim malamnya? Krim malamnya Enggak ada Cuman ada etiket birunya itu Oh Ibu beli brightening set Yang krim malamnya Ada etiket birunya Iya Pas ibu lihat kayak gimana? Ya saya sih namanya Enggak tahu ya Enggak tahu itu produknya Yang saya tahu sih itu Sudah berBPOM gitu Aman gitu Kira itu berBPOM juga? Iya Oke Karena kulit saya juga memang sensitif Jadi enggak bisa pakai yang produknya Yang abal-abal gitu Enggak bisa Oke Oke Ya saya kan karena memilih Krim atau produk itu Karena Klinik itu tidak abal-abal Dokternya juga Terkenal Lagi booming gitu Oke Jadi ibu yakin ya Iya Karena kliniknya ada Dokternya ada Jadi yakin ya belinya ya Tapi ternyata yang datang adalah Ada etiket birunya Iya Dan ibu kira pada waktu itu Itu BEPOM Iya Ibu pakai? Iya Oke Kayak gimana hasilnya waktu dipakai? Bagus putih Kincong mengkilat? Enggak Enggak ada hasil apa-apa Malahan Beruntusan Jerawat Terus kusam Oke Terus waktu diberhentiin Tambah gak? Diberhentiin ya tambah Malah tambah parah Tambah parah Iya Saya kasih tau kalian dulu ya Beberapa orang Diduga Yang di dalamnya ada hidokuinon Beberapa orang itu Rata-rata itu Pakainya glowing Putih Kinclong ya Tapi kalau di stop Jadinya kusam Hitam Bercerawat Kadang beruntusan Gak gitu ya Itu adalah efek samping Penggunaan hidokuinon Jangka panjang Atau semua wajah Tapi ada beberapa orang juga Yang jackpot Dari awal pakai hidokuinon Dari awal langsung kusam Kalau penjelasan saya Kayak gini bu Ini racun nih Ini racun misalnya Saya kasih ke ibu Ada yang satu minggu tewas Ada yang satu bulan tewas Ada juga yang Tegukan pertama Langsung tewas Jadi setiap orang Daya tahan tubuhnya berbeda-beda Dan mungkin ibu wajahnya sensitif Jadi dia langsung awal dipakai Langsung dapat efek samping Diduga hidokuinon tadi Dan ibu kecewa Kecewa Ibu baru tahu itu etiket biru Dan gak boleh dijual bebas Itu kapan Pas saya ketemu sama temen saya Dibilangin kalau etiket biru itu Tidak bisa dijual bebas Oke Kayak gimana tanggapan ibu pada waktu itu Yaudah Kalau kayak Ya saya langsung Ngomong Akhirnya saya langsung Beraniin diri untuk Ngelaporin ke Pihak yang berwajib Oke Kenapa ibu Sampai Melaporkan Ya karena takutnya nanti ada Ada lagi gitu Korbannya gitu kan Oke Jangan sampai ada korban yang lain Iya Luar biasa sih Sebenernya Biasanya kalau orang Korban Sudah korban Yaudah lah Mau mengapa aku pusing lah Soal hukuman-hukuman Dia ada di Indonesia Inilah Aku balik ke lawyernya dulu nih Pak Ini laporin Lapor Sudah jadi LP Sudah jadi laporan polisi Oke Panggal 4 Mei Di SPKT Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya Divisi apa nih Pak? Nanti mungkin masuknya di Krimsus ya Kriminal khusus Di Krimsus Oke Mungkin masuk indaksi Oke saya pengen tanya sih Pak Ini Kalau dilaporin Pasalnya apa ya Pak? Itu pasal Undang-Undang Kesehatan Pasal 196 Dan pasal 197 Juntuh pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 Oh Perlindungan Konsumen Makanya korbannya sendiri Yang harus lapor Betul Oke Ancamannya berapa tahun itu Pak? Itu kalau untuk Undang-Undang Kesehatan 10 tahun Dan dendah 1 miliar Di 196 Oh ya? Pokoknya semua Lata-lata di atas 5 tahun Di atas 5 tahun? Betul Nari juga ya Pak Yang jualin kayak gitu Iya Pak Betul Ibu kenal pengacaranya Dari mana Bu? Dari teman saya Dari teman Ibu yang cari pengacara? Teman saya Atau pengacaranya Yang dibilang Ini peluang ini Ibu Yang mana nih Ibu? Ibu yang cari pengacara Atau pengacaranya yang cari Ibu ini? Saya cari pengacara Oh Ibu cari pengacara Untuk melain Ibu Mau ngelaporin Iya Oke Terus kita balik ke Ibunya Ibu kan pake ya Habis pake Wajahnya Kita ngomong aja Lebih hancur lah ya Waktu di stop Lebih hancur lagi Dan Ibu taunya Berapa lama Setelah Ibu stop? Atau Ibu tau dulu Baru di stop? Saya tau dulu Baru di stop Maksudnya tau udah Udah Maksudnya udah hancur Masih saya terusin aja ya Jadi saya stop Oke Di stop Abis itu baru Lebih hancur lagi Wajahnya Terus apa yang terjadi? Ibu Berobat atau kayak gimana? Biasanya berobat Oke Bu saya pengen tanya-tanya Sebelum Ibu pake ini Ini berapa lama yang lalu Ibu pake Bening ini Tahun 2022 Waktu itu Bulan apa ya Saya lupa juga sih Udah agak lama Oke Ibu boleh sebut merek Saya pengen tau Sebelum tahun 2022 Ibu pake skincare apa? Skincare DL 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 Apa itu skincare DL? Skincare yang Ada di daerah Durensawit Ada di daerah Durensawit Sudah Bepom? Sudah Sudah Bepom Kita cek ya Ibu ya Saya pengen cek Saya minta ini dong Handphone dong Handphone mu aja Handphone mu Tolong cek DL DL Skincare DL Skincare Oke Saya pengen cek dulu Produknya Supaya kita Kita Saya pengen adil ya Ibu ya Saya jadi host juga pengen adil ya Saya gak ada keinginan Untuk menjatuhkan pihak manapun Saya gak akan mengambil Keuntungan dari pihak manapun Bagi saya yang salah Harus salah Yang benar ya benar Kayak gitu ya Jadi bukan artinya Dia salah Terus saya gak bisa Kasih tau ke masyarakat Bahwa ini ada korban nih Kenapa? Nanti katanya klinikmu diuntungkan Ya seorang salah Orang korbannya banyak Bego banget Kan kita kepentingannya adalah korban Kepentingannya adalah Yang benar ya benar Yang salah ya salah Kayak gitu punya Kalau masalahannya Dengan kejadian ini Bisa menguntungkan pihak yang lainnya Itu urusan nanti Yang penting jangan ada korban dulu Ada DL Beauty ini ya produknya Bukan sih DL Slim and Skin Care Benar ya DL Slim and Skin Care Ini DL Slim and Skin Care Benar ya Oke Kalau disini ada nomor Bepom Nanti kita cek lagi ya Kalau disini ada nomor Bepom Oke Setelah ibu tau Ibu tau Itingkit birunya itu Ibu Oh iya Gini Waktu ibu dikasih produknya Ibu ada dikasih tau Dipakainya bagaimana caranya Enggak Enggak ada Maksudnya cara pemakaiannya Seperti apa gitu Enggak Dioles ke semua wajah Enggak 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 ada Aturan pakaian Maksudnya dikasih tau Dari adminnya gitu Enggak Enggak ada Enggak ada Tapi ibu cara pakaiannya Kayak gimana Ibu oles ke semua wajah Iya Pada malam hari Oke Setiap hari ibu oles Iya Oke Ibu tau bahwa itu isinya hidroquinone Atau ada kandungan apa Di dalam isinya Ibu tau Enggak tau Enggak tau Ada kandungan zat apa Di dalam etiket biru itu Enggak tau Enggak tau Oke Saya baru tanya dengan ibu Ibu tau gak etiket biru itu apa Ya itu saya tahunya baru Dikasih tau sama teman saya Oke Apa yang ibu ketahuin sekarang Etiket biru itu apa sih Ya Apa namanya Ada kandungan yang Berbahaya di dalamnya Jadi harus dengan resep dokter Oke Harus ketemu dengan dokter Dulu konsultasi Baru bisa dikeluarkan Krimnya itu Oke Dan setelah ibu pake Ibu tau bahwa itu etiket biru Dan tidak diberikan secara pantas Untuk ibu Ibu kecewa? Ya saya kecewa banget ya Karena kan disitu Saya taunya itu kan Udah bete om gitu kan Enggak taunya Pas di ini Pas teman saya bilang Itu tidak bisa dijual Bebas Jadi saya Ngerasa Kecewa banget deh Pokoknya Kecewa sekali Dan ibu nonton konten saya? Enggak Jarang sih dok Jarang ya? Biasanya orang tau dari saya Ini ibu jarang ya Jadi bukan saya ya Bukan saya ya Tapi ibu tau gak itu Bahwa isinya diduga Ada hidokuinon di dalam ya? Gak tau juga saya Gak tau Gak tau Oke Hidokuinon itu adalah obat keras Yang sebenarnya adalah Gold standar Untuk flag Yang hanya boleh diresepkan oleh dokter Sebenarnya Dan kalau dikasih Memang flag kita itu akan memudar Bagus Tapi hak kasihnya itu Cuma boleh di flagnya saja Gak boleh ke semua wajah Kalau kasih ke semua wajah itu Sebenarnya sudah salah Karena fungsi hidokuinon itu Bukan untuk bleaching Bukan untuk whitening Tapi untuk obat Namanya juga obat Keras Obat Obat dan skincare itu berbeda Kalau skincare itu merawat Kalau obat itu mengobati Jadi Kalau hidokuinon Itu adalah obat Dimana cuma dikasih ke flagnya saja Kalau dikasih ke semua wajah Apalagi jangka panjang Maka efek sampingnya yang akan dapat Gitu ibu Oke Pak saya pengen tanya Pak Ini kalau misalnya Menurut Bapak dulu deh Leporkannya kayak gimana nih Pak Akan jalan sampai mana Ya kita Sepanjang ini kita pengen lanjut lah Ini kan pembelajaran juga Buat masyarakat ya kan Masyarakat ini Apalagi LBH saya ini kan LKBH Perempuan dan anak Kita melindungi Perempuan dan anak Dari korban kekerasan Kekerasan Dalam rumah tangga Dalam Berpolitik Dalam Kehidupan sehari-hari Termasuk dalam skincare ini Kan lagi booming Hits Ini skincare-skincare yang Etiket biru ini Jangan hanya cari Keuntungan semata Tapi juga Perlindungan terhadap Apa Kulit Kulit wanita Indonesia gitu loh Oke Nah ini sebenarnya juga Etiket biru ini Permainannya Kenapa juga ditaruh di malam Ya mungkin juga Gak kena sinar matahari langsung Memang Saya punya tante Jujur Sampai Tapi kita Dia gak tau pake apa Sampai belang Karena Pemakaian yang Apa Panjang kan Oke Apalagi dugaan Itu juga nanti kita akan Resell ke lab for Isi kandungannya Apa buktinya Pak Bapak tau bahwa itu Semuanya sudah ready Di stok semuanya Pak Bukan langsung dibuat Untuk pasien Ya itu karena Skincare yang Etiket biru ini Udah diproduksi Kemudian dijual Di reseller-reseller Ada di toko-toko Jual Anak Toko Ini yang Keperluan anak Kemudian toko-toko Kosmetika Oh Bapak tau juga Iya Makanya kita Kok ini Etiket biru Yang harusnya Konsultasi dan Di resepi oleh dokter Tapi udah Udah siap gitu Udah ready Tinggal Dibeli aja Tinggal dikirim Oke Dokternya sama Dokternya itu Terus saya liat juga Karena lucu Ya kan Mas Mas Gak ketemu Tiba-tiba Resep dokter Dokter ini Ya kan Nah itu juga Dijual juga kan Etiket biru Di beberapa marketplace Tinggal beli Kita bisa isi sendiri Oh oke Nah itu Maksudnya Di skincare yang lain juga Mungkin ada yang Modusnya seperti itu Dugaan Ada sih Pak Saya akui ada Pak Bukan cuma Ya beberapa Oknum lah Pak ya Tapi ada banyak Oknum Cuma yang saya gak suka Itu adalah Oknum-oknum Yang sudah ngelakukan Seperti ini Punya ngiklannya Tetap pake artis pula Itu yang saya gak suka Iya Karena kan artinya Jadi pasarnya Jadi lebih besar Korbannya kan Akhirnya jadi lebih banyak Tapi Bapak yakin gak Ini laporan akan diterima Dan ditindak Lanjutin oleh polisi Pak Iya Kami juga udah koordinasi Sama IDI Pengurus IDI Ada kebetulan Nah beliau juga Udah siap jadi ahli kita Mantap Dari IDI juga Betul Oke Ibu Ini kan perusahaan besar Iya Ini perusahaan besar Di Google Balik ya Bu Iya Tapi kan ini perusahaan besar Bu Bisa gak Bayang Pengacara hebat Nanti Ibu Jadinya Malah Ibu jadi Tersangka Ibu gak takut Enggak Kita juga punya pengacara Oh iya Iya Bacaranya saya Intinya Sepanjang Kebenaran Itu benar Klien saya gak takut Oke Oke Kalau boleh saya tahu Bu Ibu Taunya produk ini Brand ini Taunya dari mana Bu Saya taunya dari artis-artis Terkenal ya Kayak Nikita Merjani Tori Itu kan Ibu update juga ya TV-nya Makanya saya pengen Coba pakai gitu Kayaknya ini bagus banget nih Tapi ternyata Setelah dicek Ada etiket birunya Pas sampai ke Ibu Iya Oke Oke Apa Dok Apa etiket biru itu Bisa dipromosiin Sama artis-artis Oh kalau Kalau sebenarnya gak boleh Bu Kalau etiket biru itu kan Adalah obat Obat itu tidak boleh Dipromosikan oleh artis-artis Sebenarnya Tapi ada celahnya Bu Caranya Caranya adalah apa Caranya adalah Kita punya brand Kita punya obat Obat ini adalah salah satu Obat ini adalah salah satu Dari brand tersebut Yang dimasukin adalah Brand Yang kita bayar artisnya adalah Mempromosikan brand ini Tapi Jualan kita yang paling laris Ada di obat Nah itu kuncinya Bu Sebenarnya Cara Sedikit curangnya Dan ini yang Dilakukan Yah Kayak gitu lah Bu Pak Saya pengen tanya Pak Oke Kalau misalnya ya Kita anggap aja ya Ini laporan diterima Masuk P21 Naik Bersalah Pak Misal aja saya ngomongnya gitu Pak Ini kalau misalnya Benar dia bersalah Artisnya bisa kenal gak sih Pak? Ya harusnya bisa Ya kenal lah Karena udah P21 Dia ikut mengiklankan Dia juga ikut mempromosikan Apalagi etiket biru Gak boleh diiklankan Sama obat Itu tidak boleh Dipromosikan oleh Artis-artis kan Ya udah Bisa juga Nanti itu Lanjutnya kita akan Atur mungkin Ada gugatan juga Atau laporan juga Oke Karena kemarin juga ada tuh Pak Ketangkep Skincare abal-abal Ya Kalau ada di berita juga Ini bukan asal Sebut sama artis ya Tapi ada ketangkep Skincare abal-abal Artisnya ikut di BAP juga Betul Karena ikut mempromosikan Skincare tersebut Yang kayak gini Punya kan yang dipromosikan Adalah merek Tapi ternyata mereknya Salah satunya Ada Etiket biru Ya gitu punya Kan Mau gak mau kan Yang kita kan promosikan Bukan hanya ini aja nih Betul Satu kesatuan Iya satu kesatuan Ah kacau Kacau-kacau Tapi bisa kena ya Pak Ya bisa dong Harusnya bisa kena Oke Jadi kita harus hati-hati Kemarin aja judi online aja Betul Ngendors Saya juga liat di Instagram Akhirnya pada Take down semua tuh Gak ada yang berada Tapi kalau gak tau Mungkin gak kena Pak Iya Oh enggak Kalau hukum itu Diundangkan Dari Sabang sampai Merauke Dari seluruh Suku apapun juga Kalau udah mulai berlaku Masyarakat Warga negara Indonesia Harus tau Kan undang-undang Oke Jadi Tapi kalau misalnya Kita gak tau Mungkin kita gak kena Tapi kalau sudah tau Pasti kena Ya makanya kan Udah banyak edukasi juga Dari dokter Udah ada Berita Oke Ini salah satunya Bapak Mau kasih tau mereka Betul Cukup berhati-hati lah Kalau mau endorse Yang etiket biru Kalau masih dilanjutkan Berarti sudah tau Tapi masih dikerjakan Betul Oke Soalnya kalau gak tau Bisa langsung kena Bahaya juga Pak Oh iya gak Iya kan udah dikasih tau Ini Ngendors judi gak boleh loh Ini Ngendors Apa Etiket biru Jangan dong Ya kayak binomo kan Kita dulu gak tau Bahwa itu judi Investasi bodong Tapi kalau sudah tau Masih dikerjakan Betul Itu tuh jadi pidana Betul dokter Oke Harapan ibu Apa nih bu Ibunya pengennya Pelakunya Mendapatkan hukuman Atau mohon maaf nih ya bu ya Atau ibu mengharapkan Uang damai Saya inginnya di Mendapatkan Hukuman aja Mendapatkan hukuman Oke Pertanyaan saya dengan ibu Kalau misalnya dia ngajakin damai Terus dia kasih uang ke ibu Ibu mau gak Saya serahin ke pengacara saya Iya nanti kita Kita pada awalnya Yang penting kita nih Menegakkan keadilan dulu Terus dihukum Nah nanti itu selanjutnya Kita Berarti ada kemungkinan mau nih Pak Ya kalau bisa sih Dilanjut Ya kan Karena kan biar-biar Ini juga Oke pertanyaannya kayak gini Pak Kalau misalnya dia ngajakin damai nih Udah deh damai aja Dia dikasih nih 500 juta Ya sementara sih Kita gak mau Karena kan memang Saya juga sesuai dengan klien Klien kita ini pengen Ada penegakan hukum Masalah etiket biru Karena ini Masyarakat luas loh Orang masyarakat Indonesia Perempuan Indonesia Oke Yang kita lindungin gitu Ya mudah-mudahan Ibu dan bapak tetap Lurus di jalannya ya Karena itu yang paling sulit sih Sebenarnya ya Pak Dan saya tahu Cukup tahu juga Dunia seperti ini punya ya Bahwa Transaksi itu kan Bisa terjadi dimana saja Ya kalau tujuannya kayak gitu Punya tujuannya mulia sih Saya apresiasi Saya apresiasi Yang mau bayar saya juga banyak banget Yang mau ngendos saya Minta di review Minta disuruh Bagus-bagusin Gak mau saya Ya kebetulan saya punya duit Dan saya juga punya klinik Yang cukup besar juga Jadi saya gak butuh dari mereka Tapi ya Kalau misalnya orangnya Yang gak begitu punya Tentukan akan tergiur Bu Dengan materi Mudah-mudahan Ibu dan bapak Tetap bisa lurus dan tegak Terakhir ini Ibu Ibu ada disponsorin sesuatu? Enggak Titipan pesan? Dari brand lain mungkin? Enggak ada Dari brand-brand saingan? Enggak ada Enggak ada ya Dari saya enggak ada ya Ibu ya Bapak mungkin? Saya juga enggak ada Tapi saya support Dokter saya Sebenarnya Pengagum juga Oke Karena dokter Yang berani Yang bicara masalah Skincare-skincare Yang enggak jelas itu gitu Dan walaupun sempat ada Ini ya Ada Masalahan Alhamdulillah ada beres kan Oke Oke Tapi ini belum ketemu Dengan Yang terlapornya Pak? Oh belum Belum Ada di kontak gak? Ada dihubungin? Saya gak bisa bicara disini Ada Pak Sepanjang Kita mau Menegakkan kebenaran Ya saya Apa? Amat konsultasi Ini ya Apa? Dengan klien kita juga Jangan Kita bertindak sendiri Maunya klien kita apa Masih Ya ini Mudah-mudahan Bisa naik ke pengadilan Di sidang gitu kan Ya kita juga Kita harus Upayakan kan Walaupun Jalannya panjang kan Terjalan kan Masih ada pemeriksaan Nanti ini Mungkin minggu-minggu ini Akan diperiksa ya kan Terus periksa ahli kan Periksa ahli Dari ID Periksa ahli dari Bepom Terus di Lepfor juga Barang bukti kita Ya kan Oke Kemudian juga ada Tindakan-tindakan dari kepolisi Yang panjang Masih panjang Oke Pak boleh gak saya imbangin sedikit Pak Kalau saya boleh ada di sisi Dari beliau Dari yang punya brand Saya bisa-bisa lari loh Pak Saya pengen tanya Dengan pandangan hukum Bapak Saya bisa lari loh Saya punya klinik Saya punya dokter Saya berhak memberikan produk tersebut Iya Nah ini karena online itu Tanpa konsultasi Terlebih dahulu Dan resep Kan gak ada resepnya Oke Oke Mungkin dia bilang ya resepnya bisa online Pak Jaman sekarang kan sudah berubah Pak Dan memang belum dikirim ke klien kami Gak ada resepnya Oh gak ada resepnya Siap Oke Oke Tapi kalau misalnya cuma seperti itu punya kan Oh perlindungan konsumen Waduh saya ngerti deh Saya kuliah hukum lagi deh Kalau gitu Tapi apapun itu sebenarnya kan Ya kalau Teorinya ngelak Semuanya bisa ngelak Bisa Makanya yang saya paling takutkan itu adalah Bukan yang jualan skincare abal-abal Bapak tau gak Kalian jualan skincare abal-abal Yang polosan Kosongan Misalnya aja ini deh Kosongan Saya gak takut sebenarnya Pak Saya cukup kasih informasi ke masyarakat aja Kosongan Jangan dipakai Ini berbahaya Kalau ada masyarakat yang mau pakai Masih kosongan kayak gini punya Dia yang bego Dia yang goblok Sudah tau kosongan Masih mau dipakai Dibeli Kasar ngomongnya Datang Kita ngomong Kalau mau beli coklat yang bermereknya Ini coklat Gak ada merek Polosan apa Masih dimakan Kalau mati Mau nyalain siapa Jangan nyalain orang lain Nomor satu Salahin diri dia sendiri Kenapa dia mau makan Ya kan Kita sebagai edukator Cukup kasih tau ke masyarakat aja Yang polosan Jangan dimakan Tapi kan ada sesuatu yang Kita datang tuh Karena kita percaya Ini klinik Ini dokter Kita percaya Kita menyerahkan Diri datang kesini Karena kita Kepercaya Kepercayaan Apalagi terkenal Cuma sampai disana Jadi seolah-olah Nipu Itu tuh yang jadi Permasalahan Itu tuh yang sakitnya Disini Menurut saya ya Kalau menurut saya Kayak gitu ya Dan Apapun alasan dia berlindung Apapun alasan dia bisa Lepas dari jeratan hukum ini Misalnya Saya bisa ngomong dengan Bapak tadi ya Klinik saya ada Legal Dokter saya ada Apotekar saya Semuanya ada Tapi niatnya itu Yang tidak baik Dan ini yang bisa Menjatangkan korban-korban Yang lainnya Yang tidak saya inginkan Itu loh Concern saya Bukan concern saya Ada di klinik saya Ada di concern saya Ada di Pasien-pasien saya Enggak Saya enggak concern Ada disana Mungkin itu aja pak Setuju pak Setuju Ibu Ada yang mau disampaikan lagi Enggak Saya lihat Pasiennya Jujur Polos Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Mendapatkan keadilan Yang diinginkan Mendapatkan Apa yang Ibu cari Bapak cari juga Saya support Apa yang bisa saya bantu Saya bantu Tapi saya enggak Mau ngomporin Dan ngompor Saya apa adanya Tujuan saya Kasih edukasi ke masyarakat Ibunya teredukasi Ibu yang mau laporin Silahkan Butuh ekspor Apa dari saya Saya akan bantu Sesuai dengan ilmu Dan kebidangan saya aja Terima kasih Ibu sudah datang Dan Bapak sudah datang Terima kasih Thank you semuanya Thank you semua